Hai, kenalin kami dari kelompok 10 ada Robin Char, Fredly, Rajwa, Ghanem, Bashor, dan Askol sebagai anggota dari kelompok kami Nah, pada tugas kali ini kami diharuskan untuk merancang sebuah miniatur kendaraan roda 4 yang dapat bergerak sejauh 10 hingga 25 meter dan memiliki sistem penghentinya Tetapi dalam pembuatannya kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan baterai komersial dan remote control sebagai pengendali jarak jauh Selain itu, dimensi kendaraan dibatasi sebesar 40 x 30 x 20 cm dan biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sebesar 595 ribu rupiah Selanjutnya ada desain requirements yang harus dipenuhi oleh kelompok kami yaitu ada kecepatan, akurasi, biaya, kekuatan, kreativitas, dan keamanan dengan persentase seperti pada slide Kelompok kami membuat dua alternatif konsep Kami memilih konsep self-voltage sebagai moving mechanism mobil kami Jadi nantinya, mobil kami akan memanfaatkan energi dari hasil reaksi elektroda MGCU dengan larutan CUSO4 Kemudian pada konsep ini, kami memilih akrilik sebagai bahan untuk fondasi dasar mobil karena akrilik ini ringan, tahan air, dan kuat Untuk stopping mechanism, kami menggunakan tali yang akan dihubungkan dengan batu dan ujung mobil Lalu kelebihan dari konsep ini adalah mobil dapat bergerak stabil karena voltase yang dihasilkan bernilai cukup konstan Bahan miniatur ini memiliki struktur yang cukup kokoh dan dapat menahan power supply dengan berat sekitar 400 gram Tetapi, konsep ini memiliki kekurangan dalam segi biaya yang cukup mahal dan dalam segi keamanan karena menggunakan zat-zat kimia yang memerlukan pengawasan ketat agar tidak membahayakan lingkungan sekitar Selanjutnya, konsep yang tidak kami pilih adalah panel surya Pada konsep ini, mobil akan bergerak dengan memanfaatkan cahaya matahari yang akan ditransformasikan menjadi energi dan nantinya akan menghasilkan arus yang dapat menggerakkan mobil Lalu, untuk bahan miniatur kami menggunakan infrabord karena sifatnya yang lentur sehingga akan mudah dibentuk Lalu, stopping mekanism pada konsep ini akan menggunakan sensor Arduino Kelebihan dari konsep ini ada pada segi biaya yang relatif murah Ketepatan dari stopping mekanism dan kemudahan untuk memodifikasi mobil itu sendiri Walaupun begitu, voltase yang dihasilkan dari mobil ini tidak stabil dan konsep ini sangat bergantung pada cuaca yang tidak menentu Selain itu, bahan miniatur kemungkinan tidak cukup kuat untuk menahan sensor Kami menggunakan elektrode CU dan MG karena memiliki beda potensial yang cukup untuk menggerakkan dinamo mobil Didapatkan bahwa beda potensial sel sebesar 2,7V Angka ini belum termasuk dengan hambatan internalnya Nah, bagaimana sih mobil kami bisa bergerak? Pertama-tama, reaksi akan terjadi pada sel volta Lalu, beda potensial yang terjadi akan mengakibatkan adanya arus Arus akan dialirkan oleh kabel menuju dinamo yang terhubung pada roda mobil Lalu, roda akan bergerak melalui perubahan energi listrik menjadi energi mekanik oleh dinamo Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menghentikan mobil? Yaitu dengan menggunakan tali yang terhubung antara mobil dengan statif Sehingga mobil akan terhenti ketika tali sudah mencapai batas tegang Lalu, dari hasil uji lapangan, kami mendapatkan data Bahwa dari penggunaan elektroda MG sepanjang 2 meter Dan Cu sebesar 10x4 cm Yang dicampurkan dengan larutan CuSO4 2 molar sebanyak 400 ml Didapatkan bahwa jarak maksimum yang dapat dihasilkan sebesar 30 meter Pada saat uji lapangan dilakukan, mobil berhasil berhenti Tepat sesuai jarak yang diinginkan, yaitu 15 meter Berikut adalah 3D desain dari mobil kami Mobil ini memiliki spesifikasi badan mobil sebesar 26x14x3,5 cm Lalu, dua roda di belakang memiliki jari-jari sebesar 7 cm Dan roda kecil di depan memiliki jari-jari sebesar 2,7 cm Karena kami menggunakan bahan-bahan kimia Maka kami harus memahami sifat, bahaya, dan cara penanganan dari bahan-bahan kimia yang kami gunakan Kami menggunakan logam magnesium, logam tembaga, dan padatan atau serbuk CuSO4 Dengan sifat, bahaya, dan penanganan seperti yang dapat dilihat pada slide Selanjutnya adalah rincian biaya yang kami gunakan untuk pembuatan mobil kami Didapatkan bahwa total biaya yaitu 280.750 rupiah Dengan catatan, biaya tersebut adalah biaya untuk satu kali percobaan Berikutnya adalah perbandingan mobil kami dengan mobil kelompok lain Dapat dilihat pada tabel bahwa kelompok kami menang dalam segi keakuratan Sedangkan kelompok 5 menang dalam aspek kecepatan dan biaya Kelompok 4 dan 7 imbang dalam aspek akurasi Berikutnya adalah perbandingan masukan Sebelumnya, semua roda memakai dinamo Setelah itu, hanya roda belakang yang memakai dinamo Hasilnya, mobil jauh lebih stabil dan jarak tempuh lebih jauh Lalu sebelumnya, self-volta terdiri dari 3 seri Setelah itu, kita menambah 1 gelas kembali sehingga sistem self-volta menjadi 4 seri Hasilnya, jarak tempuh mobil lebih jauh Sebelumnya, font PPT terlalu kecil dan tidak jelas terlihat Setelah itu, font PPT diperbaiki dan diperjelas Hasilnya, isi konten PPT sudah terbaca dan lebih baik Kesimpulan yang kami peroleh adalah Dari segi kekuatan, mobil kami mampu bergerak dengan cepat dan stabil Serta memiliki struktur yang kokoh Kemudian, mobil kami dapat bergerak sesuai dengan jarak yang ditentukan Dan tidak berhenti di tengah percobaan Lalu, dari segi strategi, kami harus memastikan Bahwa kabel tersusun dengan baik Dan gaya berat self-volta harus didistribusikan secara merata pada mobil Untuk membuat mobil, kita perlu membuat fondasi mobil yang terdiri dari dasar papan akrilik Dua roda belakang yang berikatan dengan dinamo Dan satu roda depan tanpa dinamo Semua disusun seperti pada gambar Selanjutnya adalah pembuatan self-volta Kita perlu membuat COSO4 2 molar Pertama-tama, masukkan padatan COSO4 sebanyak 199,6 gram Untuk membuat 400 ml larutan Lalu, tambahkan air dan larutkan dengan cara dipanaskan di atas hot plate Aduk hingga semua padatan larut Selanjutnya, siapkan 4 buah gelas plastik 4 strip magnesium dengan panjang masing-masing 50 cm Dan 4 lempeng logam tembaga dengan panjang 10 x 1 cm Yang sudah dibentuk seperti pada gambar Sebelum digunakan, amplas logam MG kemudian hubungkan setiap elektroda dengan kabel CU akan bertindak sebagai katoda dan MG akan bertindak sebagai anoda Rangkailah elektroda sehingga membentuk rangkaian seri seperti pada gambar Warna merah untuk CU dan abu-abu untuk MG Stopping mechanism Siapkan tali dan batu lalu sambungkan seperti pada gambar Pada percobaan pertama, mobil tidak dapat bergerak maju Karena roda depan mobil menghambat pergerakan mobil Tetapi dapat dilihat bahwa moving mechanism kami sudah berhasil Karena ketika mobil diangkat, roda sudah dapat bergerak Pada percobaan kedua ini, kami mengganti roda depan Sehingga mobil dapat berjalan dengan lancar dan lurus Akan tetapi, jarak tempuh maksimum yang dihasilkan hanya sejauh 15 meter Yang mana, angka ini belum mencapai target kami yaitu 25 meter Pada percobaan ketiga, kami mencoba menambahkan satu gelas lagi pada sistem self-volta Dan didapatkan jarak tempuh sekitar 30 meter Yang mana sudah lebih dari target awal Tetapi pada percobaan ini, terdapat kesalahan dalam pemasangan kabel Sehingga lintasan mobil menjadi tidak lurus Hal ini karena ban belakang mobil tidak stabil Sekian video dari kami, terima kasih